Tribuners KPU Maluku Tenggara Rakor Persiapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Rapat Koordinasi atau Rakor Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di wilayahnya. Kegiatan Rakor ini dilaksanakan di Grand Pilia Hotel Langgur selasa 23 Juli 2024, dihadiri sekaligus dibuka oleh Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat. Nurjana Yunus Tafali Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM tampil sebagai salah satu narasumber di kegiatan ini. Kemudian Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat mengatakan, rapat koordinasi ini penting pasalnya terkait pencalonan kepala daerah. Perlu penyatuan persepsi berbagai elemen sebelum KPU berhadapan dengan tahapan itu. Apalagi pada PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang tahapan pencalonan kepala daerah, terdapat berbagai isu-isu strategis yang krusial untuk dibahas bersama stakeholder. Sementara staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Nurjana Yunus menegaskan, pentingnya netralitas ASN dalam menjaga proses pilkade berjalan dengan aman dan damai. Selain itu ASN dilarang berpolitik praktis seperti kampanye untuk mendukung calon tertentu, apalagi memposting melalui media sosial. Untuk diketahui jadwal pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Malra dimulai pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 setelah diawali pengumuman pendaftaran Bapaslon 2000, maksud kami, pada tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus 2024. Untuk pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024, pemeriksaan kesehatan tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2024, kemudian penetapan paslon 22 September 2024, sedang pilkade 27 November 2024. Selain itu ASN, sesuai dengan persyaratan yang ditutupkan sekolah ini. Dokumen ini mencapai SK Pemutusan Jiri, suara pernyataan tidak pernah menjadi lebih dana dengan ancaman 5 tahun di dokumen lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.